Pukulan Hitam Jilid 4. Manusia dan Setan Ah, Kitab Pukulan Hitam. Salah sebuah kitab dari tiga pusaka dalam dunia sahut nona bayangan. Kitab itu tak ada padaku, kata Cian Hang dengan nada kecewa. Ha, kau membohongi aku. Tidak, aku tidak membohongimu. Bagaimana rupa kitab itu aku belum melihatnya sama sekali. Melihat si pemuda menjawab dengan sikap dan nada bersungguh, agaknya nona bayangan itu percaya juga. Ia termenung beberapa jenak seperti bersangsi mengambil putusan. Kalau begitu serahkan saja jiwamu katanya beberapa saat kemudian. Menyerahkan jiwa? Jiwa apa yang harusku serahkan? Serahkan jiwa berarti menikah dengan aku. Cian Hang mendengus muak, hektometer, menikah dengan kau berarti mati, tidak menikah pun mati. Serupa harus mati lebih baik aku berjuang dulu mempertahankan jiwaku. Kuna sehati, jangan kau mengganggu aku. Memang beralasan sekali Cian Hang berkata itu, tetapi Sion Ona bayangan hanya tertawa dingin, serunya, kau salah. Salah? Dua macam kematian itu berbeda satu sama lain. Berbeda. Apakah setelah mati itu nanti akan tidak sama benar, jika kau menikah denganku, kau hanya mati sampai di neraka lapis ke satu. Kau hanya menjadi apa yang dikata Ing Chukwui. Setan bayangan. Masih agak dekat dengan dunia manusia. Kata-kata nona bayangan itu benar-benar mistik, gey, dan aneh sekali. Cian Hang tak pernah mendengar hal itu. Lalu kalau aku tak mau menikah dengan kau dan tak dapat memberikan kitab pukulan hitam padamu bagaimana? Tiba-tiba nona bayangan itu berubah bernada bengis, hektometer, kematian macam begitu, sungguh ngeri sekali, terlintas suatu bayang-bayang ngeri di benak Cian Hang. Seketika tubuhnya menggigil keras dan tanpa disadari ia berseru, ngeri. Kematian macam begitu akan menjebloskan kau ke dalam neraka sembilan belas lapis. Kau akan menjadi apa yang disebut muai kui, setan gentayangan. Menderita selama-lamanya. Makin lelat hati Cian Hang seolah-olah tenggelam dalam samudera yang tiada ketahuan dasarnya, hampa segala-galanya. Neraka sembilan belas lapis. Kau mengatakan neraka sembilan belas lapis serunya dengan bersungguh-sungguh. Ih, kau takut. Sekarang pun masih belum terlambat. Bukan begitu. Yang kau maksudkan, dimanakah neraka sembilan belas lapis itu seru Cian Hang? Tiba-tiba gadis bayangan itu tertawa mengikik. Nadanya benar-benar menyeramkan sekali. Cian Hang serasa dilingkungi oleh gerombolan hantu-hantu. Setelah suara tertawa berhenti, barulah ia merasa longgar. Ketegangannya. Dipandangnya nona bayangan itu dengan terlongong-longong. Kau ingin tahu tanya bayangan itu dengan nada berat? Ya. Jika kau tiba di tempat itu, tentulah kau akan mengetahui sendiri. Apakah kau pernah kesana tanya Cian Hang pula? Gadis bayangan itu berhenti sejenak, ujarnya, aku seorang setan yang luar biasa. Kemana tempat pun aku sudah pernah mendatangi. Dimanakah letak neraka sembilan belas lapis itu, seru Cian Hang tegang sekali. Eh, mengapa kau tegang sekali? Aku hendak minta tolong kau tentang seseorang. Siapa? Apakah dia berada di neraka sembilan belas lapis Cian Hang mengiakan? Siapa tanya gadis bayangan? Cian Bin Suseng Koko Hang mendengar nama Cian Bin. Suseng, pelajar seribu muka, rupanya gadis bayangan itu tertegun. Sampai beberapa lama ia berdiam diri tak tahu, akhirnya ia menyaut. Cian Hang kecewa. Namun tak mau melepaskan kesempatan sebaik itu mencari tahu tempat beradanya Seng Ayah. Terpaksa ia tebakan muka untuk bertanya lagi, apakah kau benar-benar tak tahu. Masakan aku bohong, hanya, rupanya gadis bayangan itu merasa telah kelepasan omong. Buru-buru ia alihkan pembicaraan, apakah hubunganmu dengan Cian Bin Suseng? Terlintas sesuatu pada benak Cian Hang, ia memutuskan lebih baik jangan membuka rahasia dulu. Sukar untukku katakan sekarang. Kecuali kau mau mengatakan tempatnya, barulah nanti ku pertimbangkan, katanya. Tetapi aku memang tak tahu sungguh-sungguh sahut si gadis bayangan. Namun Cian Hang telah mengetahui bahwa gadis bayangan itu telah menyembunyikan sesuatu. Sikapnya mencurigakan. Dapatkah kau memberitahukan di mana letak neraka sembilan belas lapis itu saja dicobanya sekali lagi untuk mengorek keterangan si gadis? Apa perlumu? Aku hendak kesana sahut Cian Hang. Hektometer, kau mau cari mati. Manusia dan setan, lain dunianya. Mana kau mau senakmu sendiri berjalan-jalan ke neraka seru si gadis? Kukira tak sesukar itu sahut Cian Hang. Mengapa karena aku toh dapat masuk ke neraka lapis ke satu? Hal itu membuktikan bahwa neraka menerima juga kunjungan manusia. Dan apa bedanya dengan neraka sembilan belas lapis itu? Kali ini si gadis bayangan tak dapat menyaut. Dan Cian Hang tak mau lepaskan kesempatan. Ia terus mendesak, ku harap kau suka memberitahukan letak neraka sembilan belas lapis itu dan aku pasti berterima kasih padamu selama lamanya. Tidak, tidak. Janganlah kau kesana. Sekali kau kesana tentu takkan kembai selama lamanya. Tak usah kau pedulikan nasibku. Aku hanya minta tolong kau memberitahukan tempat itu saja. Tidak semudah itu tiba-tiba si gadis bayangan menyahut getas. Cian Hang kewalahan. Tiba-tiba ia mendapat pikiran. Serunya. Jika kau mau memberitahukan tempat neraka sembilan belas lapis itu, akan. Ku pertimbangkan dua buah syarat yang kau ajukan tadi. Oh, kau mau menikah dengan aku seru si nona penuh harap. Bukan. Lalu. Gadis bayangan itu terkejut. Aku akan berusaha untuk mencarikan kitab pukulan hitam bagimu. Rupanya nona bayangan itu merenung. Beberapa saat kemudian barulah ia berkata, Baik, tetapi setelah menyerahkan kitab itu barulah ku beritahukan tempatnya. Tetapi sekarang kitab itu tak ada padaku kalau begitu tak usah kita bicarakan lagi. Kembali Cian Hang kecewa. Tetapi ia tak mau melepaskan kesempatan mencari tahu tempat beradanya Seng Ayah. Sekalipun sekarang tak ada, tetapi aku tentu dapat mencarikan kitab itu untukmu, katanya sambil menghela nafas. Andai kata kau tak berhasil mendapatkannya. Kata-kata itu amat menusuk hati Cian Hang. Namun tak dapat ia menjawab apa-apa. Janganlah kau menciptakan tipu musliat, seru si gadis bayangan pula. Cian Hang berdiam beberapa saat. Tiba-tiba, ia tertawa rawan, Aku minta tempo setahun untuk mencari kitab itu. Jika gagal, aku pasti akan kembali lagi ke sini dan menikah dengan kau. Benarkah itu? Tentu. Seorang laki-laki tentu akan memegang teguh perkataannya. Kau tak menipu aku? Cian Hang tertawa getir, serunya, aku orang shikko, tak nanti melanggar kepercayaan orang. Baik seru si gadis bayangan dengan nada girang, kau boleh pergi. Dalam waktu setahun jika kau tak dapat mencari kitab itu, ku harapkah segera kembali kemari. Cian Hang girang. Segera ia hendak berbangkit tetapi ah, kembali ia terduduk lagi. Sakitnya bukan kepalang. Gadis bayangan itu tertawa mengikik, Ih, tetapi tubuhmu telah terkena pukulan Bian Kut Hong. Sekalipun ku lepaskan, tetapi percuma saja kau. Cian Hang berseru dengan gugup, kalau berbuat baik, berbuatlah sampai akhir. Obatilah lukaku, kelak tentu ku balas semua budimu. Terbangkitlah pula kemarahan Cian Hang kepada si darabuta Giyokloset yang telah menganiaya dirinya. Ia benci setengah mati kepada darah itu baik, pejamkan matamu beberapa saat kemudian gadis bayangan itu bersuara. Cian Hang tertegun. Ia duga orang tentu hendak mencelakainya. Selagi ia meramkan mati, tentu akan dibunuhnya. Ia penasaran. Tetapi memikir lebih jauh lagi. Bukankah sejak ditangkap, ia selalu menjadi bulan-bulanan permainan orang? Jika gadis bayangan itu bermaksud membunuhnya, bukankah sejak tadi sudah akan melakukan? Akhirnya ia pun meramkan mati juga. Sekonyong-konyong ia rasakan dua rangkum hawa dingin menyambar kedua lututnya, menyusup sampai ke tulang. Dingin sekali sehingga ia harus kerutkan gigi menahan. Ah, mengapa aku tak membuka mati untuk melihat bagaimana perwujudan nona itu sebenarnya tiba-tiba ia mendapat pikiran. Tetapi baru ia hendak melaksanakan angan-angannya tiba-tiba telinganya ternih yang suara tajam. Jangan sekali-kali membuka mati atau segera ku hancurkan batok kepalamu. Cian Hang mengkerat nyalinya. Segera ia batalkan niatnya membuka mata. Dan sebagai gantinya ia merintih-rintih kesakitan. Kedua tulang lututnya seperti ditusup pedang sakitnya. Karena menahan sakit, dahinya sampai basah keringat. Beberapa saat kemudian, rasa sakit pun hilang. Dan terdengar suara gadis itu memberi perintah, Sudahlah, sekarang kau boleh buka mata. Cian Hang membuka mata. Ah, dihadapannya masih tertampak bayangan sutra putih. Cepat-cepat ia hendak loncat bangun ah. Ia jatuh lagi. Ternyata kedua kakinya masih lemah lunglai. Bukan kepala marahnya kepada gadis bayangan yang disangka menipunya itu. Diluar dugaan gadis bayangan itu tertawa ringan, Aku toh belum menyuruh kau berdiri, mengapa kau lancang? Bukankah kau mengatakan sudah selesai? Seru Cian Hang penasaran. Selesai memang sudah selesai, tetapi belum ku suruh kau berdiri. Cian Hang mendeluh sekali. Makanlah sebutir pil yang berada di hadapanmu itu, Seru si gadis pula. Cian Hang bersangsi sejenak. Rupanya gadis itu tahu apa yang dipikirkan. Jika aku mau membunuhmu, Bukankah semudah membalikan telapak tanganku seru si gadis? Cian Hang segera menjemput pil itu terus ditelannya. Seketika dadanya panas, tubuh menggigil. Terkejutlah ia. Wajahnya pucat. Lekas kerahkan hawa murni agar pil itu berkembang dayanya pesan gadis bayangan. Cian Hang melakukan apa yang diperintah gadis itu. Ia berhasil menyalurkan hawa panas ke dalam jalur peredaran darahnya. Benerlah tak berselang berapa lama, hawa panas itu pun hilang. Tetapi saat itu tubuhnya mandi keringat. Wajahnya berseri merah bagai mentari pagi. Tiba-tiba gadis bayangan itu berseru, Usahamu berhasil, sekarang cobalah kau berdiri. Cian Hang masih agak meragu. Tak berani ia buru-buru bangun. Kedua tangan ditekankan ke tanah untuk mengangkat tubuhnya pelahan-lahan. Setelah dua kali percobaan itu memberi hasil barulah ia percaya dan berdiri. Memberi hormat dengan menjurah kepada gadis bayangan itu ia mengaturkan terima kasihnya. Tak perlu berterima kasih padaku. Yang kuharapkan, setahun kemudian kau kembali dan menikah dengan aku. Ini, tetapi aku tentu bisa mendapatkan kitab pukulan hitam sahut Cian Hang. Ah, mungkin kau gagal. Cian Hang tertegun kemudian berseru lantang, Tidak, tidak. Aku tentu takkan. Gadis bayangan menukasnya dengan tertawa melengking. Namun Cian Hang pantang putus asa, Serunya, apabila setahun kemudian aku berhasil mendapatkan kitab itu, Bagaimanakah caranya mengirimkan kemari? Gadis bayangan itu hentikan tertawanya, Kirim saja ke lembah Ye U Lengkoh. Ye U Lengkoh Cian Hang mengulang. Ye U Lengkoh artinya lembah Sukma Gentayangan. Ya, tetapi harapanmu itu tipis sekali. Dan andai kata kau gagal mendapatkan kitab itu, Kau pun harus datang ke lembah Ye U Lengkoh sini menemui aku. Tetapi bagaimana aku mencari Nona? Bagaimana aku harus menyebut Nona? Ah, tak usah. Jika kau tak mau memberitahukan, Elak bagaimana aku dapat mencarimu. Gadis bayangan itu tundukkan kepala merenung. Tiba-tiba ia berkata, Cari saja pada Ye U Lengkohi. Ye U Lengkohi Cian Hang terbelalak. Kata-kata itu berarti setan perempuan lembah Ye U Lengkoh. Diam-diam Cian Hang menghafal nama itu. Hatinya serasa menggigil seram. Peristiwa aneh yang dialami saat itu, Benar-benar mengherankan. Sudahlah, kau boleh tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba gadis bayangan itu berseru. Pergi? Bagaimanakah caranya aku pergi? Pejamkan matamu. Nanti kuantar kau keluar Cian Hang memandang gadis dalam sutra putih dengan rasa waswas. Ia masih belum percaya penuh bahwa gadis bayangan itu takkan mencelakainya. Tetapi jika tak menurut perintahnya, Ia tentu tak mampu keluar dari lembah misterius itu. Tak ada lain pilihan lagi dan ia pun segera pejamkan mata. Sekonyong-konyong serangkum hawa dingin menyerang jalan darah di lambungnya. Selaka, aku termakan tipunya. Terang aku tentu mati. Ia uleng likui keparat, baru pikirannya merangsang begitu. Sekonyong-konyong ia dilelap oleh kehampaan dan pingsanlah ia. Entah berselang beberapa lama ia tak sadarkan diri itu. Ketika membuka mati ia dapatkan dirinya berada di sebuah hutan belantara. Angin dingin membuatnya tersadar. Cepat ia loncat bangun. Amboi apa yang disebut neraka lapis pertama tadi. Hilang tak berbekas. Omong kosong kalau orang menceritakan tentang setan. Dan apa yang disebut neraka hanyalah khayalan belaka. Tetapi apa yang dialami Qian Hong selama hampir setengah hari tadi, benar-benar membuatnya tak habis memikirkan. Benar-benar ia tak dapat memecahkan apa yang sebenarnya dialaminya tadi. Setan. Neraka. Gadis dalam selubung sutrap putih. Pusing benaknya memikirkan kesemuanya itu. Jelas ia menyerang gadis bayangan dalam selubung sutra tadi dengan ilmu pukulan hitam yang dasyat. Tetapi sedikitpun gadis itu tak terluka. Apakah kesemuanya tadi benar-benar terjadi? Benar-benar suatu kenyataan tentang setan dan neraka. Kalau demikian naga-naganya, apakah tadi ia berkelana ke neraka? Tetapi bukankah ia seorang manusia, apakah badan wadak, kasar, dapat berjalan-jalan ke neraka? Ah! Tiba-tiba sebuah jeritan minta tolong dari seorang anak perempuan memecahkan lamunannya. Tolong! Tolong! Tolong nge! Qian Hong seperti terpagut tular. Serentak ia loncat bangun dan setelah menentukan arah timbulannya jeritan, segera ia lari menghampiri. Dalam sekejap mati saja ia sudah mendekati tempat itu. Bagaikan seekor burung elang, ia melambung ke udara dan menukik turun ke tempat itu. Dan apa yang disaksikan di situ, benar-benar menghanguskan hatinya. Seorang lelaki buas tengah meruda paksa, memperkosa, seorang darah. Pakaian diara itu telah dirobeknya, hanya tinggal sehelai pakaian dalam yang tipis. Lelaki buas itu macam singa kelaparan hendak menelan korbannya seekor anak domba. Qian Hong tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Ia ayunkan tangan kanan menghantam punggung si lelaki buas. Rupanya karena tengah dihanyutkan oleh nafsunya yang berkobar-kobar, lelaki itu tak merasakan apa-apa lagi. Duk ia menjerit ngeri dan tubuhnya terpental sampai beberapa meter jauhnya. Si darah tersipu-sipu malu dalam keadaan begitu. Segera ia mengenakan pakaiannya. Dalam pada itu lelaki buas tadi pun loncat bangun. Demi mengetahui yang mengganggu kesenangannya itu hanya seorang kacung kecil, marahnya bukan kepalang. Hai, siapa kau budak keparat? Kau berani mengganggu kesenangan tuan musruhnya bengis. Bajingan, kau hendak merusak kehormatan seorang gadis baik-baik, masih berani berlagak-garang seperti tuan besar dan pracian hong. Siapa yang berani mempedulikan keinginan tuan besarmu? Anjing kecil, rupanya kau belum kenal siapa tuanmu ini maka kau berani mati. Aku tak peduli kau siapa. Bagaiku kau adalah seorang bangsat perusak wanita seru cian hong. Heh, heh, kalau begitu kau memang minta mati lelaki itu tertawa mengekeh. Mati. Uh, tidak gampang, bung ejek cian hong. Kau tahu siapa aku? Kentut. Masakan aku sudi menyelidiki siapa rupamu baru aku berani bertindak. Lelaki itu menyeringai dan menghambur tertawa congkak. Saat itu dengan basah air mata, si darah menghampiri ke samping cian hong. Dengan nada rawan ia berkata, siang keng, cuan penolong, terima kasih atas keberanianmu menolong seorang anak perempuan yang lemah. Tetapi harap siang kong lekas tinggalkan tempat ini saja. Cian hong terkesiap, serunya, mengapa nona mengatakan begitu? Darah itu menangis sesenggukan. Bibirnya bergetar-getar hendak berkata tetapi tak jadi. Nona, apapun yang akan terjadi akulah yang akan melindungi dirimu. Harap kau jangan khawatir kata cian hong. Tetapi siang kong, dia. Dia bagaimana tukas cian hong? Wajah darah itu berubah pucat dan dengan nada gemetar berkata, dia adalah durjana yang termasyur suka menjaga manusia. Ilmu silatnya sakti sekali. Cian hong hanya mendengus. Dipandangnya lelaki itu sejenak lalu berpaling pula kepada sidara, siapakah dia? Bagaimana keganasannya? Lakhyu Sikui Lakhyu Sikui cian hong mengulang. Ya, lebih baik siang kong pergi sajalah. Aku tak tega melihat siang kong menderita karena membela aku pinta si gadis itu pula. Tiba-tiba cian hong mendorong gadis itu ke samping lalu melangkah kehadapan lakhyu Sikui atau tangan telengas perusak wanita. Cian hong menengadah ke atas dan menghambur tertawa panjang. Nadanya bagai gelombang guruh menggema di angkasa. Sengaja ia mempertunjukkan agar darah itu jangan terlalu cemas dan agar lelaki itu tergetar nyalinya. Ia hendak menggertak supaya orang itu ngacir. Tetapi di luar dugaan ternyata lakhyu Sikui seorang durjana pemetik bunga, perusak wanita, yang sudah bangkotan. Selain berilmu silap tinggi dia juga mempunyai tulang punggung, backing, yang kuat. Gertakan cian hong disambut dengan tertawa hina, anjing kecil, kematian sudah di depan metu. Mengapa kau masih tertawa-tawa? Ku tertawakan dirimu yang punya metu, tetapi tak dapat melihat kedatangan dewa pencabut nyawa. Oho, kau kah dewa pencabut nyawa itu apakah ada orang kedua yang kau lihat di sini? Kurang ajar, katakan namamu. Ciuwon besar juwi tak mau membunuh kawanan tikus budak yang tak berfernama serulak hiyu Sikui. Cian hong panas benar mendengar kata-kata yang sombong itu. Segera ia melangkah maju, berdirilah yang tegak supaya jangan rubuh apabila ku sebut nama ku. Kentut. Aku kau cian hong. Sebagai mendengar ledakan halilintar berbunyi di tengah hari, maka pecahlahnya lilak hiyu Sikui yang garang itu. Tiba-tiba ia loncat dan lari ngaprit. Tetapi cian hong yang sudah siap menjaga, sudah cepat loncat menghadangnya. Hektometer kau mau lari tegurnya. Karena terdesak tiba-tiba lak hiyu Sikui membentak. Bangsat, kau berani memalsu nama orang. Aku memang kau cian hong lak hiyu Sikui pucat wajahnya. Hancurnya sarang serigala. Kau, 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 benar kau cian hong yang membunuh bu ceng moong dengan pukulan hitam tempoh hari seru lak hiyu Sikui. Siapa lagi kalau bukan aku sahut cian hong? Pucat le si wajah lak hiyu Sikui. Tubuhnya gemetaran, sampai beberapa saat ia tak dapat bicara. Kebalikannya darah tadi berseri girang. Lak hiyu Sikui, hari ini kau naas sekali seru cian hong? Lak hiyu Sikui berusaha keras untuk menekan kegoncangan hatinya, serunya, yang naas belum tentu aku, tiba-tiba ia menyerang mencengkeram muka cian hong. Serangan tak terduga-duga itu dilancarkan dengan seluruh tenaga. Pikirnya, sekali bergerak dapat menghancurkan anak muda itu lebih dulu. Cian hong terkejut juga melihat kecepatan tangan orang. Tetapi untung ia tak gugup. Ia tendang perut orang. Di luar dugaan, lak hiyu Sikui nekat sekali. Dia tahu apa yang akan terjadi akibat pendangan cian hong, tetapi ia tetap kalap. Ia maju terus untuk melaksanakan cengkeramannya, begitu hampir mendekati muka, tiba-tiba ia robah cengkeraman menjadi sebuah tinju yang dihantamkan ke dada. Cian hong terkejut melihat kenekadan orang. Cepat ia kerahkan tenaga dalam kedadanya. Aw, terdengar jeritan ngeri dari mulut lak hiyu Sikui, disusul dengan tubuhnya melayang sampai enam sampai tujuh tombak jauhnya. Cian hong juga tergetar dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Lak hiyu Sikui lebih parah lukanya namun dengan keraskan hati ia loncat bangun dan terus melarikan diri. Cian hong gemas sekali melihat keganasan orang. Sekali loncat ia menghadangnya lagi, mau lari kemana kau? Lak hiyu Sikui bagai rusa yang diketung orang. Ia nekat dan kalap menghantam penghadangnya. Cian hong terpaksa menyisi ke samping. Kesempatan itu digunakan lak hiyu Sikui untuk menyelingap lolos, ia sudah tak mempunyai nyali berkelahi lagi. Tetapi Cian hong lebih gesit. Baru lak hiyu Sikui menyelingap ke samping, Cian hong sudah loncat mencegat di mukanya. Sebuah pukulan yang keras dilontarkan, hek. Lak hiyu Sikui menelan nafas, matanya berkunang-kunang dan huak, ia muntah darah dan rubuh terkapar di tanah. Cian hong maju dua langkah. Tinju diangkat. Siang kong, jangan bunuh dia tiba-tiba si darah berteriak mencegah. Cian hong tertegun. Dilihatnya darah itu gemetar ketakutan. Mengapa kau mintakan ampun untuknya? Bukan seru si darah. Lalu mengapa kau cegah aku? Darah itu berlinang-linang air mata. Dua butir air mati menetes dari kelopak matanya. Dia hendak merusak kehormatanku. Mengapa aku kasihan padanya? Tetapi setelah siang kong membunuhnya, akibatnya tentu hebat. Mungkin siang kong akan terancam bahaya kematian juga. Bagaimana ku rela kalau siang kong sampai menderita karenanya sahut si darah? Mengapa takut membunuh manusia ini? Bagaimana aku bisa terancam? Cian hong heran. Dia sih tak perlu dikhawatirkan. Tetapi gurunya adalah durjana nomor satu di dunia seru sindona. Siapakah gurunya? Siklong. Siklong Cian hong mengulang kaget seraya memandang darah itu lekat-lekat. Siklong artinya si serigala haos wanita. Darah itu tergetar menyurut dua langkah. Ia mengangguk. Sekonyong-konyong Cian hong loncat ke tempat lakhyu sikui dan ayunkan tinjunya. Tubuhnya terlempar beberapa tombak jauhnya, terkapar mandi darah. Si darah terlongong-longong pucat. Rupanya Cian hong masih belum puas. Di hampirinya lakhyu sikui lagi dan dibentaknya, benarkah si klang itu gurumu? Lakhyu sikui mengira pemuda itu jari terhadap gurunya. Maka dengan suara yang sengaja digarangkan ia berseru, benar, jika kau takut. Tutup mulutmu di luar dugaan Cian hong membentaknya, di mana gurumu sekarang ini? Terbang semangat lakhyu sikui. Nyalinya pecah melihat kebengisan pemuda itu. Apa perlunya kau menanyakan guruku serunya gemetar? Bilang di mana tempat tinggal siklong. Lakhyu sikui kerutkan gigi, aku tidak tahu ho, kau tak mau mengatakan? Kau mau apa? Seketika merahlah metu Cian hong, ia kerahkan lewekang ke lengannya kanan. Lengannya berubah hitam berkilat. Apakah kau benar-benar tak mau mengatakan? Jangan kau menyesal nanti serunya. Serasa terhenti darah lakhyu sikui ketika melihat lengan si anak muda berubah hitam. Ia tahu apa artinya itu. Namun sebagai seorang benggolan ternama, ia tetap membandel. Sekali tak mau mengatakan tetap tak mengatakan serunya. Kalau begitu kau memang ingin menikmati bagaimana rasanya. Daging hangus serintak Cian hong mencengkeram lengan lakhyu sikui. Au! Lakhyu sikui menyerit. Tangannya serasa terbakar. Dahinya penuh berhamburan keringat berbutir-butir. Kulit lengannya gosong. Ayo, mau bilang atau tidak hardik Cian hong dengan bengis. Lakhyu sikui kertek gigi, berseru, bunuhlah aku. Cian hong marah sekali. Ditambahinya pula saluran lewekang ke tangannya lakhyu sikui makin setengah mati. Tidak mudah kalau hendak minta mati, bung. Ajo, katakan di mana si klong teng bun kui Cian hong ulangi ancamannya pula. Tiba-tiba lakhyu sikui merentang mata. Ditatapnya wajah si darah dengan penuh dendam. Serunya, siulan, jika aku sampai mati di tangan budak ini, kau harus ingat akan pembalasan suhuku nanti. He, he, tanda petik. Darah itu ternyata ayap siulan. Serta mendengar ancaman lakhyu sikui, gemetarlah tubuhnya, wajah pucat lesi. Ia hendak berkata tetapi tak jadi karena terselak kucuran air matanya. Tiba-tiba Cian hong berpaling, apakah nona hendak minta ku lepaskan manusia ini karena takut akan pembalasannya. Dia dan gurunya bersi maharaja. Ganas dan kejam sekali. Jika muridnya dibunuhnya, gurunya tentu akan ngamuk. Apakah kalau dia dilepas, nona merasa aman tanya Cian hong? Darah itu terkesiap. Tak tahu ia hendak menjawab. Kata Cian hong pula, sebenarnya kalau melepaskan dia, berarti seperti melepas hari mau kembali ke sorangnya. Akibat di belakangnya hari jauh lebih ngeri. Harap nona jangan khawatir. Aku telah bertekad hendak melenyapkan kejahatan. Bukan melainkan dia saja, gurunya pun juga akan ku basmi. Tampaknya siulan masih sangsi, masih takut pada pengaruh gerombolan si kulong. Serunya, bagaimana hendak mengurusnya, terserah pada tuan saja. Aku hanya menurut. Cian hong mengangguk. Di bentaknya Lakhyu Sikwi, kematian sudah di depan matamu. Masih kau berani menggertak seorang darah. Sungguh tak malu. Jika kau tetap tak mau mengatakan tempat si kulong, jangan tanya dosa lagi. Rupanya Lakhyu Sikwi sudah bertekad mati. Dia tetap membisu. Melihat itu marahlah Cian hong. Segera ia kerahkan tenaga dalam pukulan hitam. Lakhyu Sikwi menjerit ngeri. Tak tahan lagi ia akan siksaan yang dideritanya. Ya, ya, aku mengatakan. Hektometer, aku tak percaya kau bertulang besi. Cian hong longgaran tekanannya. Dan Lakhyu Sikwi pun menghela nafas legah. Guruku berada di lembah Yeulengkoh hujarnya. Yeulengkoh seru Cian hong. Lakhyu Sikwi menghiakan. Kau tak menipu aku Cian hong menegas dan menatap dengan berapi-api hingga Lakhyu Sikwi mengkeret nyalinya. Diam-diam ia merancang dalam hati, satu-satunya pembalasanku hanya membohonginya. Masakan aku membohongimu serunya dengan berlaku setenang mungkin. Jika kau berani bohong, hektometer Cian hong menggeram. Diam-diam Lakhyu Sikwi memeras otak untuk mencari jalan mencelakai pemuda itu. Pikirnya, dihadapanku hanya jalan kematian. Aku harus berdaya untuk menembus jalan maut itu. Hektometer, mengapa tak kulancarkan asap San Hun Hyang? Timbulnya rencana itu membangkitkan semangatnya. Sekonyong-konyong ia loncat bangun dan taburkan bubuk San Hun Hyang atau Dupa Polelap Jiwa. Bubuk kecil-kecil sekali dan tak mengeluarkan bau apa-apa. Sukar dilihat dan dihindari. Tetapi demi lihat orang menampar tentangan, Cian hong marah sekali. Seketika ia lontarkan pukulan. Cahaya hitam berkilau dan terbanglah tubuh Lakhyu Sikwi beberapa tombak jauhnya. Bum ia terhampar di tanah, kepala pecah benak berhamburan dan melayanglah jiwanya. Tetapi Cian hong pun telah menyedot hamburan bubuk San Hun Hyang, tetapi ia tak menyadari. Melihat Lakhyu Sikwi binasa, ia menghela nafas longgar. Si darah Siulan maju ke hadapannya mengaturkan terima kasih. Cian hong suruh nona itu jangan memakai banyak peradatan. Siulan tegak berdiri memandang wajah si pemuda sampai beberapa saat. Maaf, aku hendak melanyutkan perjalanan lagi, tersipu-sipu Cian hong minta diri. Segera ia berputar tubuh hendak berlalu. Siulan menyadari kesalahannya. Rupanya pemuda itu jengah karena dipandangnya begitu lekat. Buru-buru ia berseru, Cuan hendak kemana? Aku hendak ke lembah Yeung Lengkok mencari Siklong. Mengapa? Aku telah menerima permintaan seseorang untuk membunuhnya. Cuan, kata Siulan, apakah Cuan tak merasakan perubahan apa-apa pada tubuhmu? Cian hong terkejut. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam. Hai! Ketika menjalankan peredaran darah, dirasakannya tenaga murninya membuyar kemana-mana. Tubuhnya serasa lemah sekali. Cian hong terkejut sekali, wajahnya berubah seketika. Bagaimana nona mengetahui serunya heran? Cuan terkena bubuk San Hun Hyang. San Hun Hyang Cian hong tergetar hatinya. Ia loncat ke tempat Lak Hiu Sikui dan menggeledah tubuh orang itu. Tetapi dengan kecewa ia berbangkit lagi. Sebuah laan napas panjang dihamburkan. Tiba-tiba Siulan tertawa mengikik, Ah, janganlah Cuan menghela nafas. Aku tahu kera mengobati bius San Hun Hyang itu. Girang Cian hong bukan kepalang. Bagaimana obatnya? Asal makan Suat Lian Cu tentu hilang daya San Hun Hyang itu. Apa itu Suat Lian Cu? Di mana tumbuhnya? Tanaman Suat Lian Cu tiap 10 tahun berbunga dan 10 tahun kemudian berbuah. Tumbuhnya di puncak Pektaunia di gunung Tian San yang tertutup salju. Jika memang ada rejeki tentu bisa mendapatkan bunga teratai salju itu. Tian Hang terkesiap. Gunung Pak Tian San jauh sekali, tak kurang dari 3.000 li jauhnya. Tentu memakan waktu lama sekali. Terang tak ada harapan karena saat ini juga tubuhku makin lemah lunglai. Ah, bagaimana ini? Kau benar Tuan, seru sidara, memang sukar melaksanakan hal itu. Darah itu termenung beberapa saat. Lama baru ia berkata pula, Oh, aku teringat masih ada sebuah care pertolongan lagi. Katakanlah seru Tian Hang tegang. Dipandangnya Nona itu dengan pandang penuh harap. Tertumbuknya Seng Me Tuk kepada wajah sidara yang bersemu merah kesipu-sipuan itu, menimbulkan kesan yang sedap. Seketika memancarlah darah Tian Hang lebih keras, menyesakkan dada dan mermas-remas seluruh tubuhnya. Ia melangkah maju setindak lagi, serunya, harap Nona mengatakan. Siulan mengangkat kepalanya. Ketika pandangannya tertumbuk akan tatapan Tian Hang, kembali darah itu tersipu-sipu menunduk lagi. Kata-kata yang sudah siap diluncurkan terpaksa ditelannya kembali. Nona, bagaimanakah caranya mengobati Tian Hang makin tegang? Siulan memberanikan diri berkata, Jika ku katakan, apakah tuan akan menertawakan? Silahkan mengatakan, Masakan ku tertawa caranya, Baru sidara mengucap sepatah kata, Selembar. Mukanya merah kemalu-maluan. Tian Hang makin tak mengerti. Silahkan mengatakan didesak terus, Siulan mengeraskan hatinya, Bubuk San Aung. Yang membuyarkan pemusatan Hawa Im dan Yang dipusar perut. Untuk menyatukan Hawa Im dan Yang itu, Ada dua kera. Makan teratai salju suat lian cu atau terangkapnya Hawa laki dan perempuan, Wajah Siulan merah membara. Tian Hang segera tahu apa yang dimaksudkan. Ia pun tersipu-sipu merah wajahnya, Serunya, Ini, Bagaimana mungkin? Tetapi sekalipun mulutnya menolak, Namun kakinya melangkah maju dua tindak lagi dan tiba-tiba ia mencekal tangan sidara, Siulan, Siulan berbisik dengan terengah tegang. Bukan main kejut Siulan. Ia ketakutan melihat pancaran metusi pemuda yang berapi-api. Segera ia meronta dan menyurut mundur dua langkah, Tuh, Tuan, Jangan. Tetapi Tian Hang saat itu sudah dikuasai oleh pengaruh San Hun Hyang. Tubuhnya seperti dibakar, Darahnya mencar deras. Di peluknya pula Siulan erat-erat. Siulan meronta sekuat-kuatnya, Namun sia-sia. Kedua lengan Tian Hang yang kuat laksana terkaman harimau. Siulan menangis. Sekonyong-konyong terdengar suara bentak menggeledek dibarengi dengan setiup angin dasyat. Tian Hang dan Siulan mencelat beberapa tombak jauhnya. Tian Hang lepaskan pelukannya. Cepat ia loncat bangun. Tetapi sebelum kakinya berdiri tegak di tanah, Sebuah angin praharai yang hebat melandanya pula. Tian Hang menyongsong dengan pukulan, Tetapi amboi segera ia tercekat. Ia menyadari bahwa tenaga. Murni sudah lenyap. Hek ia terhuyung-huyung ke belakang sampai tujuh sampai delapan langkah. Pucatlah wajah Tian Hang. Memandang ke muka, Dilihatnya seorang pemuda baju biru muncul di hadapannya. Pemuda itu tengah mengangkat tangannya lagi. Dari pancaran matanya yang berapi-api, Pemuda itu seolah-olah memandang Tian Hang sebagai seorang musuh besar. Dan pukulan yang dilontarkan itu pun bukan main ganasnya. Tian Hang serasa terbang semangatnya. Ia sudah putus asa. Dalam saat-saat seperti telur di ujung tanduk itu sekonyong-konyong Suilan loncat ke tengah dan menangkis pukulan pemuda pendatang itu. Suilan terhuyung-huyung ke belakang. Tetapi ia dapat menyelamatkan Tian Hang. Rupanya pemuda baju biru masih penasaran sekali. Ia mengangkat tinjunya kanan dan dihantamkan ke dada Tian Hang. Tio In, berhenti Suilan membentak. Pemuda baju biru gemetar tubuhnya. Buru-buru ia tarik pulang tangannya dan loncat mundur. Bagus benar perbuatanmu, Suilan serunya dengan marah. Ucapan tajam dari pemuda itu laksana semilu menyayat hati. Tian Hang. Nafsunya yang berkobar-kobar tadi pun reda seketika. Dengan bercucuran air mata, Suilan berseru. Tio In, kau tak seharusnya menuduh aku sehina itu. Kau salah faham. Salah faham? Hektometer, aku masih percaya penuh pada kedua mataku. Tak nyana kau, aku pun lebih-lebih tak nyana kau bakal melakukan perbuatan sehina itu, tukas si pemuda dengan sinis. Tio In, kau harus percaya padaku, seru Suilan setengah meratap. Perempuan busuk, jangan panggil namaku lagi, bentak pemuda yang disebut Tio In. Ah, Tio In. Seharusnya kau teringat betapa besar kasihku kepadamu. Aku takkan menghianati cintaku kepadamu. Tak nanti hatiku berubah. Apalagi kita kan sudah bertunangan. Jangan bermadu di mulut, jangan coba merayu aku lagi. Aku sudah mengetahui perbuatanmu yang binal bentak, Tio In. Dua butir air mata bercucuran di sela pelupuk Suilan. Serunya dengan penuh kemesraan, Tio In, aku adalah bakal isterimu. Bakal isteriku? Ha, 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 ha. Jangan melamun kau, ha, 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 Tio In. Tiba-tiba dahi pemuda itu mengerut bengis, serunya, akan kuputuskan tali pertunangan kita memutuskan tali pertunangan? Ya, sejak saat ini janganlah kau mengaku diriku sebagai calon suamimu. Terhadap perempuan hina semacam kau, tak nanti aku sudi memperistri lagi. Siulan menjerit. Air matanya membanjir. Kata tunangannya itu merupakan halilintar menyambar di tengah hari. Biluk, seketika terjatuhlah ia duduk di tanah. Melihat kejadian itu, segera Cian Hong melangkah ke hadapan pemuda baju biru, serunya, saudara salah faham, ujarnya. Melihat Cian Hong, kebencian pemuda baju biru berkobar. Wajahnya mengerut bengis, nafsu membunuh menyala keras. Tutup mulutmu, anjing bentaknya dengan marah. Cian Hong menerima hinaan itu dengan sabar, ujarnya pula, ku harap jangan saudara hanya menuruti kepanasan hati saja karena hal itu akan membawa kemenyesalan di belakang hari. Ha, Bang Sat Hina. Kau masih berani memberi penyelasan kepadaku? Benar-benar tak punya muka. Harap saudara bicara yang sopan sedikit. Cian Hong tahankan kesabarannya. Huh, perlu apa aku harus pakai kesopanan terhadap binatang seperti kalian? Hampir meledaklah dada Cian Hong karena tak kuat lagi menahan kemarahannya. Namun ia berusaha keras untuk menekannya. Mungkin kau akan menyesal nanti, katanya dengan sabar. Kentut, menyesal atau tidak, apa pedulimu? Aku berkata dengan itikat baik, kata Cian Hong. Itikat baik. Cis, ucapan seorang bangsat beritikat baik. Ha, ha, pecahlah tertawa pemuda baju biru itu. Tertawa yang penuh mengandung kemarahan dan kemuakan. Kalau kau bertingkah berandalan, terpaksa akan kuhajar mulutmu. Akhirnya Cian Hong tak kuat lagi menahan kemarahannya. Aku tetap akan tertawa terus karena akan ku cabut nyawamu serusi pemuda. Setelah puas menghamburkan tertawa tiba-tiba pemuda baju biru itu ayunkan tinjunya kanan menampar Cian Hong. Rasa marah-marah telah menggelorakan darah Cian Hong. Tanpa disadari, racun San Hun Hiang tertindas. Segera ia angkat tangan kiri balas menyongsong. Seketika amblaslah angin pukulannya kental dan bahkan dirinya disambar oleh satu aliran tenaga yang hebat sekali. Pemuda baju biru itu pun tak kuat mempertahankan kedudukannya. Ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Termangu-mangu pemuda baju biru memandang lawannya. Tak habis herannya ia memandang Cian Hong. Ah, bukankah itu tadi dapat ku pukul mencelat? Mengapa tiba-tiba ia mempunyai tenaga pukulan yang sedemikian saktinya? Heran benar. Pikirnya. Tetapi ia masih penasaran. Serentak ia memukul lagi dengan kedua tangannya. Cian Hong pun menangkis. Krak terdengar jeritan ngeri dari mulut si pemuda baju biru. Dibarengi dengan rubuhnya sang tubuh ke tanah. Cian Hong loncat menghampiri hendak menyusuli pukulan lagi. Tetapi secepat itu Siulan menghadangnya, harap Cuan memberi ampun. Cian Hong tertegun. Ketika berpaling memandang sidara, hatinya kembali bergolak. Buru-buru ia tundukkan kepala, dan berlalu. Siulan mengangkat pemuda baju biru, tegurnya meserah, Tioin, apakah kau terluka berat? Plak, sekonyong-konyong Tioin menampar kepala Siulan, perempuan hina, enyah. Jangan sentuh aku. Ah, janganlah kau begitu keras. Kaulah yang menghianati aku dulu. Sekarang ikatan kita sudah bebas. Silahkan kau berfoya-foya dengan jantung hatimu si bajul tadi, ha, ha, ha. Ah, mendapat hinaan terus-menerus dari kekasihnya, akhirnya berserulah Siulan dengan geram, si Tioin, aku dapat membencimu seumur hidup. Membenci aku? Sudah tentulah, karena aku dapat mengganggu kesenanganmu. Jangan menghina aku begitu rupa kalau menghina kau mau apa. Baik, ingatlah. Aku dapat membalas dendam padamu. Aku siap menunggu pembalasanmu. Perempuan hina habis berkata pemuda baju biru itu pun segera melangkah pergi dengan tindakan berat. Cian Hang menghampirinya dan berseru, apakah saudara benar-benar tak mempercayai omonganku di dunia tiada. Terdapat lelaki yang mau mengaku mempermainkan wanita sahut Tioin. Kau kelewat menghina orang. Perbuatanmu lebih hina dari hinaanku, sahut Tioin. Gemetar tubuh Cian Hang mendengar kata-kata yang menusuk itu. Segera ia mengangkat tinjunya hendak menghajar pemuda itu. Tetapi kembali Siulan mencek kalengannya, Tuan, maafkanlah kehilafannya. Cian Hang menghela nafas panjang untuk melonggarkan kesesakan dadanya. Pemuda baju biru itu menggerenyutkan geraham berseru geram, pada suatu hari aku tentu membasmi kalian sekali ayunkan tubuh ia loncat menghilang. Cian Hang masih termangu-mangu. Hatinya penuh keresahan. Siulan pun tak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu malam pun makin dingin. Karena menolong diriku, Cuan sampai mengalami cerca hinaan orang. Aku sungguh menyesal sekali, kata Siulan sesaat kemudian. Cian Hang memandangnya. Tak tahu ia bagaimana hendak menjawab. Kata Siulan pula dengan rawan, dan Tuan pun terkena racun San Hun Hyang. Kecuali dengan buah teratai salju, sukar ditolong. Akulah yang menyebabkan penderitaan Tuan. Tak usah Nona memikirkan hal itu. Mati hidup di tangan yang kuasa Cian Hang menghiburnya. Tetapi air mata Siulan membanjir sehingga tak dapat. Melanjutkan kata-katanya. Beberapa saat Cian Hang tak dapat berkata apa-apa. Akhirnya ia dapat juga mengucapkan beberapa patah kata agar Nona itu jangan bersedih. Ah, walaupun kehormatanku tercemar, tak jadi soal. Tetapi nama Tuan terhina, aku lebih baik mati saja tiba-tiba Siulan benturkan kepalanya ke batang pohon di belakangnya. Cian Hang kaget dan cepat menyambar tubuh Nona itu, dengan bunuh diri, bukankah Nona tak mempunyai kesempatan untuk membersihkan diri lagi? Kehormatanku tak penting, kata Siulan. Yang ku sesalkan ialah tak dapat mengobati racun dalam tubuh Tuan itu. Hal itu tak perlu Nona resahkan. Ah, apakah Tuan sungguh mencegah aku bunuh diri apakah Nona tak percaya padaku? Bukan begitu maksudku, lain. Kalau Tuan memang bersungguh-sungguh, maukah Tuan meluluskan sebuah permintaanku? Apa? Harap meluluskan dulu, baru ku katakan. Cian Hang terkesiap, asal beralasan, tentu ku luluskan, kalau begitu harap Tuan jangan memaki aku tak punya malu tentulah, masakan aku berani memakin Nona. Selembar wajah Siulan merah. Sekonyong-konyong ia menutup jalan darah Ohyiat, pemisu, dipinggan Cian Hang. Karena tak menduga dan jaraknya dekat sekali, rubuhlah Cian Hang. Diam-diam ia memaki Nona itu. Karena tak dapat bicara, ia melampiaskan. Kamarahannya dengan pandangan mata. Dipandangnya Nona itu dengan penuh kebencian. Harap maafkan Tuan. Aku terpaksa melakukan hal ini, kata Siulan dengan penuh maaf. Cian Hang yang tak dapat berkata apa-apa hanya dapat memaki dalam hati, huh. Perempuan Hina yang tak tahu membalas Budi. Kata Siulan dengan nada rawan pula, tunanganku telah mendepak aku karena salah faham. Dan kehormatanku pun telah tercemar. Untuk apakah aku harus hidup di dunia lagi? Tetapi sebelum aku mati, aku rela menyerahkan diriku kepadamu agar dapat menghilangkan racun dalam tubuhmu. Aku hendak membalas Budi Tuan. Tidak, 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 jangan begitu, jangan begitu, tak boleh Nona berbuat begitu. Cian Hang menjerit dalam hati. Siulan kerutkan kening demi melihat kerenyut muka Cian Hang menampilkan kemarahan. Jangan Tuan menganggap diriku sebagai perempuan Hina tak tahu malu. Aku melakukan hal ini karena terpaksa katanya. Tanpa ragu-ragu lagi Siulan terus melolos pakaiannya. Cian Hang menjerit dalam hati, jangan, jangan lakukan hal itu. Tetapi Siulan sudah maju menghampiri. Darah Cian Hang mendebur keras sekali. Buru-buru ia pejamkan kedua matanya. Siulan tak peduli lagi. Demi untuk menolong jiwa orang yang pernah menyelamatkan kehormatan, ia tak malu lagi untuk memberikan kesuciannya. Pada saat ia hendak menanggalkan kain penutup tubuhnya yang terakhir, sekonyong-konyong setiup tenaga kuat mendampar dan mementalkan Nona itu sampai 4-5 tombak. Siulan menjerit ngeri. Dengan cepat ia loncat bangun. Tetapi demi mengetahui siapa pendatang itu, ia segera lari sekencang. Kencangnya. Cian Hang membuka mata. Dilihatnya bayangan Nona itu lari ke mati-matian. Sebagai gantinya tampak seorang lelaki tua bertubuh kurus kering tegak berdiri di sebelah timur. Rupanya orang tua itu tengah mengawasi mayat Lakhyu Sikwui. Tahulah Cian Hang bahwa siulan tentu dikejutkan oleh munculnya orang tua kurus itu. Berselang beberapa saat kemudian, orang tua kurus itu berputar tubuh. Dipandangnya Cian Hang dengan tajam. Kemudian orang tua itu mengangkat tangannya kanan. Dengan sebuah jari ia bergerak-gerak membuka jalan darah Cian Hang yang tertutup. Cian Hang loncat bangun dan mengaturkan terima kasih. Terima kasih atas pertolongan paman ia tak lanjutkan kata. Katanya karena terkesiap melihat orang tua kurus itu memandangnya dengan berapi-api. Siapakah yang membunuh orang itu seru orang tua dalam nada dingin? Cian Hang tahu yang dimaksud ialah Lakhyu Sikwui. Jawabnya, aku. Mengapa kau membunuhnya? Tegur orang tua itu masih dengan pandangan matu yang berkilat-kilat tajam. Dia gemar merusak kehormatan wanita, membunuh dan membakar rumah penduduk. Terpaksaku bunuhnya, jawab Cian Hang. Tahukah kau siapa dia? Tahu. Dia adalah Lakhyu Sikwui. Jui lihat tahukah kau siapa gurunya? Apakah bukan Siklong Teng Bun Kui sudah tahu gurunya mengapa kau berani membunuhnya? Siklong juga seorang durjana yang gemar merusak kaum wanita, membunuh dan merampok. Dia pun harus dibasni sahut Cian Hang. Kau kenal Siklong tanya orang tua kurus. Tidak akulah Teng Bun Kui, di luar dugaan orang tua kurus itu. Berkata, Bujang, kau bermata tetapi tak dapat melihat gunung tai. San karena berani membunuh muridku, maka kematianmu sudah pasti hari ini. Cian Hang terkejut, serunya, Teng Bun Kui, aku justru hendak membunuhmu. Ucapan itu ditutup dengan menghantamkan kedua tangannya ke dadat Tan Bun Kui Siklong. Hanya sekali bergerak, Siklong sudah menghindari serangan Cian Hang dan secepat itu pula mengirimkan pukulan balasan sebanyak tiga kali. Cian Hang terpesona melihat ketangkasan orang. Terpaksa ia mundur tiga tombak. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, segera ia berseru, Teng Bun Kui, terimalah pukulan hitam ini. Secercah sinar hitam berkelebat menyambar Siklong. Bukan kepalang kejut Siklong. Nyalinya pecah. Kesan kegagahan malah ekat lemaut berpuluh-puluh tahun yang lalu masih tetap menggetarkan hatinya. Belum sempat Siklong memikirkan bagaimana harus menghadapi, tiba-tiba sinar hitam itu sudah melandanya. Terdengar jeritan ngeri dan rubuhlah tubuh Siklong. Cian Hang menghampiri. Melihat Siklong binasa, Cian Hang menghembuskan napas longgar. Saat itu matahari maghrib memancarkan sinar keemasan. Di ufuk barat bagaikan tersembur jalur-jalur emas. Tiba-tiba ia terkejut sekali. Di kucak-kucaknya Seng Mece beberapa kali. Tetapi mengawasi lagi dengan seksama ternyata memang sungguh-sungguh. Tubuhnya menggigil, wajahnya berubah seketika. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Salju baja. Apakah ini bukan impian serunya seorang diri? Namun jelas bahwa jauh di sebelah muka terkilas sebidang tanah kuburan yang luas. Dari puncak makam memancar gumpal-gumpal sinar kehijau-hijauan macam fosporus. Yang mengherankan bukanlah karena kuburan itu memancar sinar hijau, tetapi karena sinar hijau itu berbeda dengan warna hijau yang kebanyakan. Mirip dengan gulung-gulung roda api. Diam-diam dihitunglah roda api itu. Ternyata tak kurang dari sembilan gunung jumlahnya. Malam makin pekat. Beberapa saat kemudian roda-roda api itu pun lenyap. Mungkin ini tipu musliat penjahat-penjahat persilatan untuk menakut-nakuti orang, pikir Cian Hong. Tetapi aku sudah menguasai ilmu pukulan hitam, lebih baik aku pulang menjumpai ibu. Memang bagi Cian Hong yang pertama-tama harus dikerjakan ialah menemui mamahnya. Banyak hal yang perlu ia tanyakan pada Kang Oubijin. Mengapa ayahnya, Cian Bin Suseng, dipenjarakan sampai belasan tahun di neraka sembilan belas lapis? Dan mengapa wajah ibunya yang cantik menjadi rusak tak keruan? Siapakah yang merusakannya? Persoalan aneh itu memenuhi ruang benaknya. Rasa ingin tahu mendorong kakinya berlari secepat angin. Ia berputar tubuh terus meloncat. Tetapi pada waktu ia berloncat-loncatan, ia melirik pula ke tanah kuburan dan mendeburlah darahnya dengan keras. Rasa kejutnya melayangkan tubuhnya loncat ke dalam sebuah gerumbul semak. Hati Cian Hong mendebur keras. Walaupun malam gelap namun samar-samar ia dapat melihat munculnya tiga sosok bayangan dari kuburan tadi. Gerakan ketiga orang itu gesit sekali. Dalam beberapa kejap mereka lewat di tempat persembunyiannya. Amboi, di antara ketiga orang itu ternyata terdapat Kang Oubijin, ibunya sendiri. Sekalipun karena gelap ia tak berani memastikan wanita itu ibunya sendiri, tetapi dari gerak keruan wanita itu berloncatan, ia tak asing lagi. Kedua kawan wanita itu, yang satu seorang lelaki tinggi besar dan yang seorang bertubuh kekar gagah. Punggungnya menyanggul pedang. Dari gerak geriknya jelas mereka itu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Ketiga orang itu menghampiri ke tempat kuburan yang mengeluarkan asap hijau tadi dan berhenti di situ. Karena jaraknya jauh, Cian Hong tak dapat mendengar jelas apa yang dibicarakan mereka. Hanya yang dilihatnya, Kang Oubijin menunjuk makam itu dan mengucap beberapa patah kata. Mengapa mamah datang kemari demikian Cian Hong bertanya dalam hati. Dan kedua orang lelaki itu tampaknya tunduk sekali kepada Kang Oubijin. Siapakah gerangan kedua lelaki gagah itu? Demikian Cian Hong tak habis mengerti. Sejak mengasingkan diri di gubuk terpencil, mamah jarang sekali menampakkan diri. Kecuali tempoh hari kedatangan Uhoa Kiam, tiada lagi orang persilatan yang mengunjunginya Cian Hong masih terus melamun. Namun ia makin bingung. Dipandangnya lagi wanita itu dengan saksama, Ah, benarlah. Itulah mamahnya Kang Oubijin. Tampak lelaki bersanggul pedang itu menganggukan kepala, mengiakan kata-kata Kang Oubijin. Kuburan yang dihadapi ketiga orang itu merupakan sebuah makam besar yang indah bangunannya. Sekelilingnya penuh dengan patung-patung dan pohon-pohon. Sekonyong-konyong salah seorang pengawal Kang Oubijin maju menghampiri sebuah patung dan menghantamnya. Boom, patung itu pun rubuh. Cian Hong heran, pikirnya, menilik kerasnya pukulan orang itu tetapi patung hanya rubuh dan tidak hancur, terang kalau patung itu tentu terbuat dari batu istimewa. Lelaki itu melambaikan tangan kepada Kang Oubijin dan lelaki yang satunya. Keduanya segera loncat menghampiri ternyata bekas tempat patung itu sebuah lubang rahasia yang cukup besar dimasuki orang. Jelas bahwa kuburan itu bukan kuburan biasa. Apakah kuburan itu mempunyai ruang di bawah tanah? Kalau tidak mengapa patung itu merupakan penutup sebuah terowongan? Kalau begitu kuburan itu, ia bergidik, dihuni orang? Walaupun hanya lamunan tetapi beralasan juga. Hanya yang tak masuk akal, masakan di dalam kuburan dihuni orang. Dilihatnya ketiga orang itu agak bersangsi tetapi akhirnya wanita yang diduga Kang Oubijin itu pun segera menerobos ke dalam liang terowongan. Sejenak tertegun, kedua lelaki itu pun ikut masuk. Setelah mereka bilang, barulah Qian Hang loncat keluar. Sekonyong-konyong arca yang rubuh tadi berbangkit lagi ke tempatnya sehingga lubang tertutup pula. Kini perhatian Qian Hang tertarik akan kejadian-kejadian yang mengherankan di kuburan itu. Dan ia hendak mengetahui apakah wanita tadi benar ibunya atau bukan. Cepat ia lari menghampiri patung. Malam pekat, tiada rembulan dan bintang. Hanya kesiurangin malam yang menambah kesunyian dan keseraman tempat pekuburan. Dengan memeranikan diri Qian Hang merabah batu nisan kuburan, ih, buru-buru ia tarik kembali tangannya, batu nisan dingin sekali. Sedemikian diingin hingga tubuhnya mengjigil. Diawasinya batu nisan itu. Di situ tertulis beberapa patah huruf yang berbunyi, banyak manusia tetapi jarang yang tahu diri. Di dunia persilatan hanya aku yang menjagoi. Congkak benar diam-diam Qian Hang memaki dalam hati. Timbul seketika keberatannya, siapakah yang membangun kuburan besar ini? Dan siapakah yang menghuni dalam kuburan ini? Pertanyaan itu tak dapat dijawabnya. Kembali ia teringat akan ketiga orang yang masuk ke dalam terowongan tadi. Di antaranya yang wanita mirip benar dengan ibunya. Baik ku tunggu mereka keluar atau ikut masuk saja pikirnya. Rasa ingin tahu rupanya lebih menguasai pikirannya. Mengapa aku tak masuk saja? Mungkin aku dapat menambah pengalaman. Dengan keputusan itu segera ia melangkah ke tempat arca tadi. Dengan sekuat tenaga ia menampar arca itu. Ia yakin arca itu tentu rubuh. Tetapi apa yang didapatinya, benar-benar membuatnya melongo. Bukan saja arca itu tak rubuh, tetapi sedikit pun tak bergoyang sama sekali. Aneh, benar-benar aneh sekali. Bukankah tadi si lelaki bersanggul pedang dapat menghantam rubuh arca itu? Ia yakin tenaga pukulannya tentu lebih kuat dari pukulan lelaki itu. Tetapi mengapa arca tak bergeming sama sekali? Ia penasaran. Sebuah pukulan dilancar kesen lagi. Tetapi ah. Hasilnya tetap nihil. Sedikit pun arca itu tak bergeming. Cian Hang tertegun. Terlintas sesuatu dalam benaknya. Ia menghampiri lain arca dan menamparnya. Ah patung itu pun rubuh dan terbukalah sebuah liang. Terowongan. Tampak oleh Cian Hang bahwa lubang itu gelap sekali. Samar-samar seperti terdapat tangga menurun. Tetapi tak dapat dilihat berapa dalam dasarnya. Cian Hang meragu sebentar, kemudian ia tetap menuruni tangga. Sampai pada anak tangga yang ke-17, sampailah ia di tempat yang terang. Di sebelah muka terbentang sebuah lorong. Setelah ia menyusuri lorong kembali ia tiba di tempat gelap lagi. Dengan mengandalkan ketajaman matanya dapatlah Cian Hang mengetahui bahwa kini ia terhadang oleh sebuah pintu blesi. Sekeliling tempat terasa dingin sekali. Cian Hang merabah pintu blesi. Tiba-tiba didengarnya suara pembicaraan orang. Dari nadanya mereka itu terdiri dari tiga orang. Cian Hang pasang telinga mendengarkan dengan penuh perhatian. Beng Cu, benarkah setan tua itu berada dalam kuburan ini terdengar sebuah suara nyaring? Cian Hang menduga bahwa yang menyebut Beng Cu, ketua, tentu salah satu dari kedua orang lelaki. Tetapi siapakah yang dipanggil sebagai Beng Cu itu? Mereka hanya tiga orang. Apakah yang disebut Beng Cu itu bukan wanita yang mirip ibuku tadi? Demikian Cian Hang menimang-nimang dalam hati. Dan ternyata dugaannya itu memang benar. Tuan Bok Cu, perhitungan Tai Siang tentu tak salah, sahut yang dipanggil Beng Cu. Mendengar nada suara orang itu, gemetarlah Cian Hang. Jelas, itulah suara ibunya. Di dunia memang bisa terdapat orang-orang yang serupa wajahnya, tetapi tak nanti ada yang kembar nada suaranya. Ya, tidak mungkin. Kata-kata Beng Cu, Tai Siang dan Tuan Bok Cu itu asing bagi telinga Cian Hang. Sejauh ingatannya, belum pernah ia tahu ibunya mempunyai hubungan dengan orang luar. Terutama dengan orang-orang yang mempunyai nama begitu. Cian Hang seperti dalam kabut kegelapan. Kata orang yang disebut Tuan Bok Cu, memang dugaan Tai Siang tak salah. Tetapi kita pun telah menyelidiki segenap ujung dan seluruh sudut kuburan ini. Kecuali hanya gunduk-gunduk tanah yang seram, tak ada barang sesosok bayangan manusia pun juga. Inilah yang membuat kita ragu-ragu. Wanita yang dipanggil Beng Cu itu tertawa dingin, kau kira kita sudah menjelajahi seluruh sudut kuburan besar ini? Ketahuilah bahwa setan itu seorang sakti yang luar biasa. Baik kepandayan silat maupun kecerdasannya hebat sekali. Turut pendapatku, kita baru seperseratus bagian menjelajahi kuburan ini. Mendengar itulah lelaki yang satunya berkata, Kalau begitu, betapakah besarnya bangunan makam ini wanita itu berseru? Tuan Bok Cu, kata-katamu betapakah besarnya bangunan ini? Masih belum cukup untuk menggambarkan luas kuburan ini yang sesungguhnya. Benarkah begitu Tuan Bok Cu terkejut? Kau anggap bagaimana nilainya suat kong itu wanita yang disebut Beng Cu balas bertanya? Jawab Tuan Bok Cu, suat kong hanya sebuah benda yang terdapat dalam dongeng. Konon benda itulah yang menciptakan pulau es di kutub utara. Untuk mengambil segumpal kecil dari benda itu, sukar-sukarnya bukan main. Suat kong artinya baja salju. Tuan Bok Cu pun menambahkan, kabarnya suat kong masih mempunyai lain khasiat lagi. Dapat menghisap segala macam racun yang menyerang tubuh manusia. Bagaimana kalau suat kong yang berumur ribuan tahun tanya Beng Cu wanita? Lebih-lebih benda semacam itu, sukarnya bukan buatan. Jika bisa mendapat sekeping saja, dipakai sebagai alas tidur akan dapat membantu peredaran darah orang. Dapat pula digunakan untuk mengebali berbagai jenis penyakit, menambah panjang umur. Bagi kaum persilatan benda itu dapat menambah tenaga dalam dan luar. Mendengar pembicaraan itu, Cian Hang tercengang. Ia tak mengira bahwa di dunia terdapat benda yang sedemikian hebat khasiatnya. Tetapi yang menjadi pemikirannya, siapakah wanita yang dipanggil sebagai Beng Cu itu? Mengapa ia menanyakan hal itu? Terdengar wanita itu berkata pula, Jika ku katakan bahwa arca-arca yang dipasang di sekeliling makam itu terbuat dari suat kong, apakah kalian percaya sampai beberapa saat tak terdengar? Jawaban. Akhirnya barulah Toan Bocco yang berkata, Ah, tidak mungkin. Tetapi memang benar suat kong kata Beng Cu dengan tandas, bahkan yang mungkin kalian tak mendugai alah bahwa arca itu bukan saja terbuat daripada suat kong seribu tahun, pun bahkan suat kong dari puluhan ribu tahun usianya. Ribuan tahun. Beng Cu tertawa, Batu nisan makam ini, terbuat daripada suat kong puluhan ribu tahun? Cian Hang tertegun. Kini ia baru menyadari, Ah, makanya batu nisan itu dingin seperti es. Hebat teriak Toan Bocco, bangunan makam ini benar-benar luar biasa hebatnya. Tetapi setan tua itu sudah tahun 2020-an tahun mengundurkan diri dari dunia persilatan. Masakan dia masih hidup. Mungkin juga, kata Beng Cu, tetapi yang penting ialah kitabnya. Jika kitab itu tak dapat kita rebut darinya, percuma saja. Kembali Cian Hang melongong. Kitab? Kitab apa serunya dalam hati? Kata yang bernama Toan Bocco pula, kitab harus kita dapatkan. Tetapi apakah Beng Cu yakin tentu dapat merebut kitab dari setan tua itu? Yang dipanggil Beng Cu kedengaran tertawa yang, serunya, jika tidak yakin, masakah aku dapat menjadi Beng Cu kalian? Beng Cu sakti dan cerdas, hamba taat seru Toan Bocco. Setelah pembicaraan itu sampai lama Cian Hang tak mendengar mereka berkata-kata lagi. Hanya kedengaran rap kaki makin lama makin jauh. Cian Hang duga mereka tentu pergi ke lain tempat. Cian Hang berusaha mendebur pintu besi dan ah pintu itu pun terbuka. Karena terkejut, Cian Hang sampai menyurut mundur. Tiba-tiba dari dalam pintu besi itu memancarkan sinar berkilat-kilat. Itulah senjata rahasia. Cepat-cepat Cian Hang menghindar ke bawah. Sing senjata rahasia meluncur lewat di sisinya. Berbahaya ia kucurkan keringat dingin. Kini ia tak berani lagi memandang rendah keadaan di makam situ. Setelah menunggu beberapa saat tak ada reaksi apa-apa lagi, barulah ia berani berbangkit dan melangkah masuk. Begitu masuk ia hampir berteriak kaget. Matanya tertumbuk oleh sinar berkilat-kilat yang menyilaukan mata. Hampir-hampir ia tak percaya apa yang disaksikan saat itu. Ruangan di dalam pintu besi itu ternyata sebuah ruangan penuh dengan emas intan dan barang-barang berharga. Nilainya sukar diperkirakan. Asal dapat mengambil beberapa butir mutiara saja, tentu takkan habis dimakan seumur hidup. Seketika timbul nafsu keserakahan Cian Hang, ia maju menghampiri dan mengambil sebutir mutiara yang besar. Tetapi secepat itu ia tarik pulang tangannya pula, Ah, tak boleh aku mengambil benda yang menjadi milik lain orang. Dan tanpa menghiraukan segala kemewahan yang di sekelilingnya, segera ia melanjutkan langkahnya. Kini ia melintasi sebuah lorong panjang. Tiba-tiba hidungnya tersampok semacam bau harum. Bau harum itu menimbulkan rasa sedap di tubuhnya, menjalar ke benaknya. Ia mempunyai perasaan hampa terhadap segala benda di dunia. Tak kepingin lagi ia akan segala nama, pangkat dan kekayaan. Tiba di ujung lorong, tibalah ia di sebuah kamar yang mewah sekali. Sebuah kamar yang menyerupai kamar istana. Ranjang dan kasur bersulamkan benang-benang emas yang indah di empat. Sudut diterangi oleh untayan mutiara-mutiara cemerlang. Benar-benar Qianhang merasa seperti berada di keinderaan tempat para dewa-dewa. Yang menyirapkan darah Qianhang ialah pemandangan yang dihadapi saat itu. Di atas ranjang yang mewah itu terbarin seorang wanita cantik dalam pakaian yang tipis. Tubuhnya yang segar tampak jelas. Si cantik mengulung senyum dalam dekapan selimutnya yang halus. Tersirap wajah Qianhang melihatnya. Pikirnya, wanita ini tentu lama sekali dalam kesepian. Senyumnya yang penuh arti itu, menyambut kegembira kedatanganku. Ah, baiklah kuiburnya. Tetapi bersamaan dengan itu, kesadaran pikirannya timbul serempak. Tidak, tidak. Wanita itu berbahaya, apalagi berwajah cantik. Kasian dan rasa sayang harus dibedakan. Tak boleh aku terpikat olehnya. Terbitlah pertentangan hebat dalam hati pemuda itu. Antara keinginan dan kesadaran. Tiba-tiba benaknya terlintas oleh bayang-bayang seorang wanita yang mementaknya dengan bengis. Ayahmu Qian bin Suseng, telah disiksa dalam neraka 19 lapis selama belasan tahun. Dendam darah itu harus kau tebus. Mengapa kau begitu mudah terpikat oleh wajah cantik? Ya, itulah nadep pesan ibunya, Kang Oubijin yang masih mengiang-ngiang di telinganya. Tergetar seketika hati Qian Hang dan tersadarlah ia dari lamunan. Memalukan dam diam ia menyesali dirinya. Kesadaran pikiran Qian Hang disusul oleh terangnya pengelihatan matanya. Kiranya wanita cantik yang terbaring di atas ranjang itu, bukan manusia melainkan batu pualam putih yang dipahat. Berkat seni pahat yang tinggi, patung pualam itu benar-benar menyerupai manusia hidup. Kitab kuning. Qian Hang tinggalkan kamar yang indah mewah dan kembali ia menyusur sebuah lorong. Walaupun hanya lorong jalanan saja, namun penuh dihias dengan ratna mutu manikam yang luar biasa indahnya. Sekonyong-konyongnya dikejutkan oleh suara parau dari seorang tua. Kau sudah rela menghadiahkan, mengapa balik kembali kata suara itu? Jelas bahwa kata-kata itu tak ditujukan pada dirinya, Qian Hang. Setelah tertegun sejenak, Qian Hang hendak melanjutkan langkahnya. Jika kau temaha dan menjengkelkan, jangan persalahkan aku tak kenal kasihan kembali suara parau orang tua itu terdengar. Rupanya ia marah. Qian Hang terpaksa hentikan langkah-langkah. Ia duga orang tua itu tentu salah sangka kepada dirinya. Aku kau Qian Hang, tak sengaja datang kemari. Oh, kau juga orang Shiko belum Qian Hang selesai bicara, si orang tua sudah menukasnya. Ya, memang aku Shiko dan bernama Qian Hang. Qian Hang mengiakan. Kau telah melalui ruang harta dan ruang kecantikan seru orang tua itu pula. Qian Hang tertegun, ujarnya, aku masuk dari lubang di bawah arca. Beberapa kali aku tiba di tempat-tempat yang aneh dan berbahaya. Apa maksud lociampu dengan kata-kata ruang harta dan ruang kecantikan itu? Di dalam ruang harta, ratnamu itu manikam berlimpah ruah. Tetapi penuh berlumuran racun ganas. Apabila kau rakus dan mengambil permata tama itu, belum kau berjalan lima langkah saja, tubuhmu tentu akan luluh menjadi air busuk. Serasa melayanglah semangat Qian Hang mendengar keterangan itu. Ia bersyukur bahwa tadi ia tak jadi mengambil permata. Kata orang tua itu pula, ruang kecantikan itu penuh berselubung obat-obat bius yang harum dan wanita-wanita cantik yang telanjang. Ruangannya indah mewah sekali. Apabila orang tak kuat imannya dan tak dapat mengendalikan nafsu, sekali ia menjamah wanita palsu yang berbaring di ranjang itu, seketika ia pasti ditabur oleh ribuan batang anak panah beracun. Qian Hang mengucurkan keringat dingin. Benarkah kau tak menghiraukan harta dan tak mengacuhkan wanita cantik seru orang tua itu pula? Dengan bangga Qian Hang menyahut, walaupun aku bukan seorang nabi, tetapi ku tahu juga tentang ajaran-ajaran orang tua bahwa mengambil barang milik orang adalah perbuatan haram. Bahwa terpikat oleh paras cantik adalah orang yang beriman tipis. Asal mempunyai kesadaran, tentu mudah melintasi kedua ruang itu. Dalam hal ini bukanlah sesuatu yang perlu dipuja-puji. Garang benar kau, Bu Yung. Tetapi memang kenyataan begitulah. Ketahuilah bahwa selama beberapa belas tahun, entah berapa jumlahnya orang yang memasuki makam ini. Tetapi sampai detik. Ini, belum pernah terdapat orang yang mampu melintasi kedua ruangan itu kata seorang tua. Benarkah itu Qian Hang setengah kurang percaya? Jika tidak kandas dalam ruang harta, mereka tentu hancur dalam ruang kecantikan. Begitu melihat harta karun yang sedemikian hebatnya, tergeraklah keinginan mereka. Sekali menjamah permata-permata itu, tubuh mereka segera hancur lulu menjadi cairan air busuk. Tiada seorang pun yang mampu melintasinya Qian Hang menegas. Hektometer, tiada seorang yang mampu menginjakan kakinya sampai di ruang kecantikan. Tetapi pada umumnya kaum persilatan menganggap sepi akan segala harta kekayaan. Kumohon lo Ciam Pua jangan kelewat memuji diriku. Orang tua itu tertawa terkial-kial serunya, buyung, meskipun orang persilatan tak memandang harta, tetapi terhadap sesuatu mustika persilatan, mereka tentu tak mau melepaskannya. Apakah di dalam ruang harta itu, selain harta permata masih terdapat permata pusaka seru Qian Hang? Ada sebutir mutiara dan sekeping mas hitam. Apa gunanya mutiara dan mas hitam itu teriak Qian Hang? Mutiara dapat memunahkan segala racun di dunia dan mas. Hitam adalah benda yang paling meracun di dunia. Sungguh berbahaya batin Qian Hang, untung aku tak mengerti tentang mutiara dan mas hitam. Coba tidak begitu tentu kuambil benda itu. Sekalipun begitu, berkatalah Qian Hang dengan tenang, benarkah sejak berpuluh tahun tak ada seorang pun yang dapat mengambil harta kekayaan itu? Si orang tua bermenung sejenak lalu berkata, sejak berpuluh tahun ini hanya ada seorang gagah yang berhati keras dapat mengambil harta itu. Ah, dia tentu seorang ksatria gagah seru Qian Hang. Benar. Tetapi dapatkah ia melintasi ruang kecantikan sekiranya dia mampu melalui ruang itu? Tentu komentarku. Berbeda. Diam-diam Qian Hang membatin, ah, kiranya orang tua ini seorang sakti yang luar biasa. Dia putus asa karena tak mendapatkan manusia yang tak kepincut harta terpikat wajah cantik. Maka ia bersembunyi dalam makam ini. Kalau begitu dia tentu mati di bawah hujan anak panah tandasnya. Tidak. Lalu Qian Hang heran. Pertama melintasi ruang harta, orang itu memang lulus ujian. Dengan angkuh ia lewat terus. Tetapi ketika menyusuri lorong, lama-kelamaan timbulah sesal dalam hatinya. Ia anggap harta kekayaan memang tak begitu penting. Tetapi kedua mustika mutiara dan mas hitam itu adalah pusaka yang jarang terdapat di dunia persilatan. Betapalah sayangnya kalau tak ada ambil. Timbulnya pikiran itu mendorong ia kembali ke ruang harta lagi. Berhasilkah ia mendapatkan mutiara dan mas hitam itu tanya Qian Hong? Kalau berhasil mendapatkan mana dia masih dapat hidup kata seorang tua ketika masuk ke ruang harta, dipandangnya mutiara dan mas hitam itu sampai lama. Dalam batinnya terbit pertentangan hebat. Antara hati temaha dan kesadaran. Akhirnya kesadaran dapat menindas temaha. Sekalipun demikian ia kucurkan keringat dingin juga. Lalu, dia menyadari bahwa temaha akan harta kekayaan adalah sifat manusia yang tidak baik. Dan ia urungkan niatnya serta melangkah keluar lagi. Dia benar-benar seorang yang tinggi kesadarannya orang tua berdiam diri sampai beberapa jenak. Ujarnya. Masuklah kemari, Bu Yung. Aku hendak melampiaskan nazarku. Nazar. Ya, aku mengikurarkan sumpah. Barang siapa yang mampu melewati kedua ruang itu akan ku berinya pelajaran sebuah ilmu silat yang sakti. Telah ku katakan, kata Cian Hong, bahwa aku tak sengaja masuk kemari. Bahwa aku berhasil dapat melintasi kedua ruang itu, hanyalah karena aku tak mau mengganggu barang-barang di sini yang bukan milikku. Bagaimana aku berani meminta ajaran pada Lord Ciampo? Bukankah kau sengaja datang kemari tanya seorang tua? Tidak. Aku tak mempunyai ingatan untuk meminta pelajaran. Ilmu silat. Orang tua itu merenung lagi, katanya kemudian, bagaimanapun juga kau adalah satu-satunya orang yang tahu akan isi hatiku. Masuklah dan mari omong-omong dengan aku di sini. Cian Hong kepingin juga melihat siapakah orang tua itu. Segera ia melangkah masuk. Setelah membiluk sebuah tikungan, ia tiba di sebuah ruang yang terang-benerang. Sebuah pemandangan yang mengejutkan membuat Cian Hong terurap darahnya. Ternyata dalam ruang itu terdapat sebuah peti mati dari batu. Di sisi peti mati batu itu duduk seorang tua yang berpakaian jubah kelabu. Rambutnya terurai panjang. Sepasang matanya berkilat-kilat memancarkan sinar dingin, sinarnya lebih terang dari lilin. Orang tua itu menyapukan matanya kepada Cian Hong. Ujarnya, Bu Yung, kau ternyata seorang pemuda gagah, seorang bakat yang bertulang bagus. Tersipu-sipu Cian Hong memberi hormat. Ah, lo Cian Pue keliwat memuji. Benarkah kau orang si kotanya seorang tua? Sahut Cian Hong dengan bersungguh, si adalah warisan dari leluhur. Mengapa aku harus memalsukan orang tua itu tertawa mengekeh, jangan naik pitamlah, Bu Yung. Adanya ku tanyakan simu itu, karena selama hidup aku tak pernah melepas budi pada orang. Dan tak pernah menerima budi orang. Tetapi kira-kira pada 20 tahun berselang, aku pernah menerima budi kebaikan dari seorang shiko. Dan baru saja tadi ku balas budinya itu. Maka terhadap orang yang bershiko aku selalu memberi perhatian istimewa. Siapakah orang itu? Sebelumnya aku perlu mengaturkan terima kasih atas perhatian lo Cian Pue terhadap kaum keturunanku. Koko Hong seorang gagah yang berbudiluhur betapa bangga Cian Hong karena ayahnya mendapat pujian sedemikian rupa oleh seorang tua sakti. Tiba-tiba orang tua berambut panjang itu mengerlip mata, serunya, Bu Yung, pernah apa kau dengan Koko Hong? Dia adalah ayahku sahut Cian Hong. Kini orang tua itu agak jelas, ujarnya, oh, tak heran kalau kau tak mau menerima pelajaran dari aku. Kiranya dengan mendukung budi ayahmu yang dilimpahkan padaku, kau hendak meminta kitab dari aku. Hektometer, sayang kau terlambat selangkah. Cian Hong tak mengerti apa yang dimaksud oleh orang tua itu. Kebalikannya karena melihat pemuda itu diam saja, si orang tua mengira kalau dia, Cian Hong, penasaran. Seperti telah kukatakan tadi, seumur hidup aku tak mau berhutang budi pada orang, kata orang tua itu pula, Walaupun Koko Hong telah memberi budi besar kepadaku, tetapi aku pun telah membalasnya dengan sebuah penghargaan yang hebat. Budi telah terbalas, janganlah kau menggunakan budi ayahmu itu untuk meminta apa-apa lagi dari aku. Cian Hong kerutkan alis, lociampu salah duga. Telah kukatakan. Kedatanganku kemari sama sekali tak ku sengaja, apalagi hendak menggunakan jasa ayah untuk meminta balasan pada lociampuwa. Kata-katamu seolah-olah bersungguh-sungguh seru orang tua berambut panjang. Cian Hong berpikir sejenak, ujarnya, kalau kedatanganku ini dikatakan sengaja pun tak ada hubungannya dengan lociampuwa. Aku hanya mengikuti jejak orang dan kesalahan masuk di makam ini. Mengikuti jejak? Cian Hong mengiakan. Mengikuti siapa? Pada waktu lewat di daerah ini, tiba-tiba aku lihat dua orang lelaki dan seorang wanita muncul. Wanita itu mirip benar dengan ibuku. Tanda petik. Jangan ngoceh tak keruan orang tua menukas marah, wanita muda itu memang benar ibumu Kang Oubijin Hoa Sianlan. Cian Hong tak percaya, ah, tak mungkin. Mengapa tak mungkin? Dia sendiri yang mengaku sebagai istri koko Hong yang bernama Kang Oubijin Hoa Sianlan. Dan dengan menggunakan budi koko Hong yang diberikan kepadaku, Hoa Sianlan telah meminta kitab kuning dari aku. Benarkah itu Cian Hong terkejut? Perlu apa aku bohong padamu. Tetapi mamah tak nanti berbuat begitu, ya, tak nanti. Mah, mengapa kau menggunakan jasa ayah untuk meminta kitab kuning ia memprotes dalam hati? Tetapi ia tak dapat membela ibunya. Tak dapat ia memberi alasan untuk membela ibunya. Cian Hong menyesal mengapa tadi ketika masih di luar makam ia tak segera muncul menemui ibunya. Mungkin ia dapat mencegah niat seng ibu. Ah, kini ibunya telah menjadi seorang yang rendah budi. Sebagai seorang anak sudah tentu ia bersedih. Lo Cian Pua, benarkah ibuku dengan kedua lelaki itu datang kemari masih ia meminta penyegasan? Masakan ibumu itu palsu? Mereka bertiga belum lama tinggalkan tempat ini. Tetapi mengapa mereka tak melalui kedua ruang harta dan ruang kecantikan? Tiba-tiba orang tua itu deliki mata, tempat ini mencapai luar makam, bukan hanya terdapat sebuah lorong tetapi masih ada lain jalanan lagi. Tetapi mereka telah berada dalam genggamanku. Kini barulah Cian Hong mengerti mengapa ketiga orang siang-siang telah pergi dan tak pernah dijumpainya lagi. Biar bagaimanapun juga, kau telah mampu melewati kedua ruangan itu. Aku tetap hendak melaksanakan nazar memberimu sejurus ilmu silat sakti. Sekalipun kau terlambat dan kitab kuning itu sudah diambil orang, tetapi percayalah, ilmu ajaran yang kuberikan padamu itu cukup membuatmu menjuarai kolong langit. Aku merasa tak punya jasa, tak mau aku menerima pahala. Tak berani aku menerima pelajaran dari Lo Cian Pua. Cian Hong menghelah nafas. Mengenai ibuku, sebagai anaknya, akan berusaha menasuh hati mama supaya mengembalikan kitab itu kepada Lo Cian Pua. Sikapmu yang perwira itu menunjukkan bahwa kau mawarisi sifat-sifat ayahmu. Aku mohon diri, serem tak Cian Hong memberi hormat dan terus hendak melangkah pergi. Sekonyong-konyong ia merasa tubuhnya seperti tersedot oleh serangkum tenaga kuat hingga ia tersurut dua langkah. Tunggu dulu seru siorang tua. Cian Hong berbalik tubuh, serunya, apakah Lo Cian Pua hendak memberi pesan lagi? Metu siorang tua yang berkilat-kilat tajam menatap Cian Hong, serunya, aku hendak memberi sejurus ilmu sakti. Tidak, Lo Cian Pua, Cian Hong tetap menolak, telah kukatakan tadi, aku tak berjasa maka tak pantas diberi balas. Tetapi aku tak menghendaki ikrarku rusak di tanganmu. Berapa tahun ini, orang-orang persilatan berusaha sekuat-kuatnya untuk meminta pelajaran ilmu sakti dari aku, tetapi tak kululuskan. Kini kau malah menolaknya. Kukira kau tentu tak mengetahui betapa kelihayan ilmu kesaktian yang hendak ku berikan padamu itu. Kata Cian Hong tawar-tawar, betapapun saktinya, aku tetap tak menginginkan. Tiba-tiba metu siorang tua berkilat bengis, serunya, kalau begitu kau minta mati. Lain jalan tak ada lagi. Belum tentu sahut Cian Hong dengan garang. Coba sajalah, jawab siorang tua, sebelum kau menerima pelajaranku, tak mungkin kau mampu keluar dari ruangan ini. Lihatlah, aku hendak keluar. Cian Hong laksana seekor anak kambing yang tak takut harimau. Ia berputar tubuh terus melangkah ke pintu. Tetapi baru kakinya hendak melangkah keluar, tenaga ajaib tadi menyapu ujung kakinya. Buru-buru ia hendak tarik pulang seng kaki. Tetap pita urung terdampar juga. Tubuhnya bergoyang-goyang hampir jatuh. Cian Hong marah sekali. Segera ia menghantam sekuatnya. Siorang tua dengan tenang kebutkan lengan baju dan tenaga pukulan Cian Hong pun sirna. Bahkan masih terasa kesiu rembesan tenaga kebutan siorang tua itu menampar ke dada Cian Hong. Ia terdorong mundur sampai tujuh sampai delapan langkah. Cian Hong malu. Malu membuatnya gusar. Ia dorongkan tangannya menyerang siorang tua. Buyung, kau mau mengajak berkelahi dengan aku? Ah, masih terlalu pagi, budak, siorang tua tersenyum. Dan diangkatnya seng lengan pelahan-lahan untuk menampar. Uh, uh. Cian Hong terhuyung-huyung mau jatuh. Menderita hinaan semacam itu, tak dapat Cian Hong mengendalikan diri lagi, geramnya dalam hati, tua bangka, kau cari sakit sendiri. Jangan sesalkan aku kalau kugunakan pukulan hitam. Serentak ia loncat maju dan ayunkan tangan kiri. Sesaat berkilatlah secercah sinar hitam menyambar dada orang tua itu. Siorang tua terkejut. Cepat ia balikan lengannya kanan dan dengan sebuah jarinya ia menutup ke muka. Itulah yang disebut ilmu tutukan kek gong kiam hoat. Menutup dari jarak jauh. Dua buah aliran angin tajam memancar dan terbelahlah gelombang pukulan hitam, terus melanda kedua lutut Cian Hong. Bukan kepala kejut Cian Hong. Cepat-cepat ia hendak loncat mundur tetapi terlambat. Jalan darah Cian Hong pada kedua lututnya kesemutan dan jatuhlah ia terduduk di tanah. Pernah apa kau dengan wicu jiw bentak siorang tua? Malu dan marah Cian Hong bukan buatan. Tetapi apa daya, ia tak dapat berkutik lagi. Dipandangnya orang tua aneh itu dengan tatapan berapi-api penuh dendam kemarahan. Bersambung. Terima kasih. . Terima kasih.